Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam BBB berbagi bersama berkembang Saya Bagus Wahyu Perdana Sekretaris Pusat Komunitas BBB Indonesia Halo teman-teman kita berjumpa kembali Di video kali ini saya akan membagikan presentasi saya dalam webinar ekspor eceran UKM naik kelas yang sudah disenggarakan oleh pengurus pusat BBB Indonesia bekerjasama dengan PT Krista Media Paratama di tanggal 25 Oktober 2020 kemarin ya Semoga apa yang saya bagikan di webinar kemarin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Oke selamat menyaksikan Oke saya kasih informasi sedikit disini untuk materi pelatihan ekspor eceran Ini buat teman-teman yang masih levelnya UKM harusnya mikirnya jangan sama-sama terus UKM ya tapi kita coba untuk ya naik kelas lah barangnya kita ekspor ke luar kita nggak cuma impor nikmatin barang dari luar tapi kita balas nah yang dalam kita kirim ke luar Nah teman-teman UKM seharusnya bisa Oke kita coba kita mulai slide Nah saya perkenalkan diri dulu saya Bagus Ayu Perdana saya CEO dari Pasar Induk Online Indonesia saya founder dari Dapurne Indonesia produk saya dan di BBB saya sekretariat pusat dan saya praktisi online sejak 2007 kita cerita nih ya ekspor ya kalau dari Wikipedia nih ngomongnya ekspor itu adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai dengan menengar sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat nasional Wikipedia yang bilang seperti ini cuman kalau bahasa simple saya kirim barang atau perpindahan barang dari tempat asal kita di dalam negeri dari kota kita dari rumah kita dengan tujuan luar negeri simpelnya seperti itu slide namun pada dasarnya kalau kita berbicaranya berbicaranya ekspor ecerannya atau ekspor kecil masih retail kita hilangkan dulu mindset di dalam otak kita bahwasannya ada pembeda antara oh kita mau kirim ke luar negeri oh kita mau kirim dalam negeri tidak kita ubah itu semua dengan pengiriman antar kota jadi kita nggak pakai bahasa pengiriman luar negeri atau dalam negeri kita ubah sebagai pengiriman antar kota seperti apa itu contohnya slide nah karena saya home base-nya di Surabaya maka saya ambil contoh dari kota Surabaya misalnya antar kota ini Surabaya Jakarta teman-teman masih sering kirim barang ini yang mainan online ya Surabaya Medan Surabaya Jayapura Surabaya Kuala Lumpur Surabaya Brunei Darussalam Surabaya Bangkok atau apapun pokoknya dirubah jadi antar kota bukan antar negara oke dengan sedikit merubah mindset melepaskan kata ekspor yang kita ganti dengan pengiriman antar kota sebagaimana biasa yang kita lakukan kalau kita jualan online maka akan lebih mudah buat kita memahaminya teman-teman UKM saya yakin sudah banyak pengalaman berjualan online ya entah itu dia lewat media sosial entah lewat marketplace setiap hari kerjanya ngirim barang ini kurang lebih kita ubah bukan ekspor tapi kirim barang antar kota slide gimana perhatiannya yaudah sama kita packing produknya tulis alamat lengkapnya antar ke ekspedisi bayar biaya kirimnya selesai pulang karena pengiriman antar kota lalu yang jadi pertanyaan nih ekspedisinya ini diantar kemana emangnya jenny bisa pak lalu surat-suratnya gimana kan harus lengkap tuh karena kirimnya ke Kuala Lumpur misalnya atau izinnya harus bagaimana pak harus punya apa aja nih saya izinnya saya ini kan cuma UKM pak nggak punya izin ABCD lalu sel kontaineran nggak pak saya ingin caranya nah ini nanti dijelaskan dijelaskan di slide-nya Pak Wahyu nanti bakalan detail disana saya nggak jelaskan disini nanti teman-teman bisa simak di slide-nya Pak Wahyu oke slide dari saya lanjut nah ini tapi sebenarnya buat teman-teman untuk ekspor eceran bukan itu yang terpenting tapi yang tahu dan mau beli produk kita dari Brunei tadi dari Kuala Lumpur dari Penang dari Bangkok Singapur itu siapa kalau bahasannya wong Jawa itu wong Sorobo ya si ngarep tuku itu sopong nah itu poinnya yang mau beli siapa dan bagaimana caranya mereka bisa tahu dan mau beli produk kita tahu produk kita gimana caranya ini akan saya bahas slide nah poinnya banyak tapi yang saya ambil disini yang saya informasikan kepada teman-teman adalah media sosial merupakan cara dan media yang cukup ampuh untuk mengenalkan dan mempromosikan produk yang kita miliki ke daerah atau kota yang lebih luas tanpa adanya batasan negara bahkan segmentasinya bisa kita atur dengan lebih spesifik teman-teman pasti tahu ya di media sosialnya teman-teman kan bisa berteman dengan siapa aja gak ada batasan negara setuju ya slide Pak media sosialnya apa aja Pak ya mau Facebook boleh Instagram boleh mau lewat LinkedIn boleh lewat blog boleh mau lewat grup komunitas juga boleh cari di Google kalau Pak Budi tadi udah ngajarin cari di Google cari buyer cari di Google cari grup komunitas yang ada di luar negeri atau apa yang kita suka juga boleh serah bebas banyak nah dari banyak media sosial ini tentunya gak cukup waktunya kalau saya jelaskan semua saya ambil salah satunya yaitu Instagram slide nah bagaimana caranya mengenalkan produk kita dan mendapatkan pembeli dari Instagram slide nah ini teman-teman harus tahu ya ada lebih dari 500 juta akun di seluruh dunia yang aktif setiap harinya di Instagram jadi bukan yang daftar bukan ya yang sudah daftar di Instagram bukan tapi yang aktif setiap harinya ada 500 juta akun di seluruh dunia ini sebuah trafik yang sangat besar bahkan bila dibandingkan dengan sebuah mall yang paling rame sekalipun dan media sosial tidak ada batasan negara sehingga yang bisa membaca media sosial teman-teman pun tidak terbatas hanya dari orang Indonesia saja sering kalau buka Instagram buka explore Instagram kan itu banyak ya yang dari luar negeri masuk ke tempat kita ya tidak menutup kemungkinan juga yang kita posting pun juga akan masuk tersebar ke luar negeri slide nah ini teman-teman cukup dan wajib meninggalkan paradigma yang menjadi sebuah paratok bahwasannya kalau mau berpromosi di Instagram dengan segmentasi luar negeri harus yang followernya sudah banyak dan sudah fasi berbahasa Inggris tidak soal fasi berbahasa Inggris tadi Pak Budiwo sudah menyampaikan ada Google Translate kita sudah dimudahkan followernya harus banyak tidak karena apa bukan followernya yang banyak tapi tadi ini yang saya sampaikan kita mampu menyampaikan apa yang kita tawarkan dengan jelas dan konten yang kita miliki yang kita punya ini memiliki engagement yang baik di Instagram nah apalagi itu engagement yang baik ya nanti kita akan belajar slide jadi sudah bukan follower ya sampingan dulu bukan follower yang banyak tapi tadi engagement yang baik bagaimana caranya kita mengejar engagement sebuah konten kita ini dianggap baik dianggap layak untuk ditampilkan oleh Instagram bukan berarti mau posting itu ada jeda di asesi apa enggak oleh Instagram bukan itunya tapi ada yang disebut dengan engagement agar postingan yang kita posting ini jauh lebih powerful lagi yaitu di Instagram ini kualitas sebuah konten adalah poin utama poin nomor satu gunakan foto yang berkualitas tinggi minimal di atas 1 MB 1 MB kamu sudah pasti tahu hindari di bawah itu karena gambarnya tidak akan pecah tidak menarik untuk dilihat karena Instagram ini adalah platform berbagi foto dan video jadi namanya sudah berbagi foto dan video tentunya pihak Instagram ingin yang dibagikan itu pun juga baik kualitasnya dan bagus kualitasnya gunakan kualitas foto yang berkualitas tinggi kalau mau share video juga share video yang berkualitas tinggi pastikan konten atau brosur yang sudah dipahami tulis caption yang sederhana caption sederhana buat dalam dua bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena arah kita mau ke luar mau full bahasa Inggris semua silahkan mau pakai dua bahasa boleh dua bahasa gimana Pak balik lagi Google Translate-nya dipakai kalau buat teman-teman yang memang nggak jago bahasa Inggris Pak Budi maupun saya juga saya juga nggak jago Pak Budi saya juga nggak jago bahasa Inggris saya juga menggunakan Google Translate juga jangan lupa call to action-nya ditampilkan dimunculkan di setiap caption yang kita bikin jadi jangan sampai orang yang lihat iya gambarnya bagus konten apa namanya itu isi di bawahnya caption-nya iya oke terus kelanjutan ini bagaimana ini maksudnya mau apa jualannya gimana menghubunginya ke siapa kelanjutan seperti apa nggak jelas nggak ada call to action-nya jangan sampai lupa next nah buat profile teman-teman yang main Instagram ini tahu nih ya profile profile ini di halaman depan di halaman atas dari akun kita yang menampilkan dan menjelaskan siapa teman-teman dalam 80 sampai 100 kata pertama maksimal bisa sampai 150 tapi saran dari saya maksimalkan dalam 80 sampai 100 kata pertama itu sudah bisa menampilkan mewujudkan teman-teman ini siapa kalau jualan mungkin jualan produknya apa dalam 80 sampai maksimal 100 pertama kenapa karena setelah 100 kata dia akan terhide oleh Instagram otomatis kalau teman-teman bisa lihat nih di profile itu pasti ada tulisannya titik-titik-titik lainnya nanti kita akan diminta untuk klik lagi untuk membaca lengkapnya dan tidak semua orang mau untuk membaca untuk mengklik lainnya maka dari itu dalam orang dari 100 kata pertama sudah menampilkan sudah tahu oh jualan kraft oh ini jualan makanan oh ini akun ini tentang A tentang B sudah muncul di situ di profile ya oke slide nah replay respon setiap chat setiap komentar yang masuk di postingan kita kenapa ini meningkatkan nilai dari sebuah konten di artificial intelligence nya Instagram atau bahasa kerennya AI lah mungkin kalau teman-teman pernah dengar AI nya Instagram mungkin pernah dengar ya nah itu artificial intelligence itu adalah bahasa apa ya bahasa ininya itu kecerdasan buatan yang Instagram buat untuk mendeteksi sebuah akun ini baik enggak interaksinya bagus enggak ada interaksi enggak nah ini makanya setiap ada chatting yang masuk balas apapun itu chattingnya meskipun cuman mohon maaf ya kalau teman-teman mungkin kadang-kadang kalau berpromosi kakak peninggi badannya kak atau pemutih kulitnya atau pembesar latih gitu ya pembesar lah itu it's fine itu bagian dari itu bagian dari meningkatkan engagement yang tadi saya bilang meningkatkan engagement balas aja balas dengan baik ya kalau apa terima kasih balas dengan baik itu meningkatkan untuk apa nanti sistem AI ini akan mempromosikan konten kita dimunculkan ke dalam explore-nya Instagram yang bertujuan untuk bisa menjangkau akun-akun lain yang lebih luas untuk bisa melihat konten kita explore itu seperti yang di gambarnya teman-teman tahu explore di Instagram kalau biasanya lagi mau cari apa itu kan ada banyak gambar banyak gambar itulah yang kita target untuk mengejar audiens kita tidak semua dari konten kita bisa masuk di explore bila mana konten itu tidak menaat tidak dianggap menarik oleh Instagram itu wajib next kalau dirasa yang organik lama saya ingin ads saja ads lakukan iklan untuk segmentasi yang lebih spesifik untuk targeting yang lebih mau langsung pilih konten populer yang direkomendasikan oleh Instagram yang memiliki kinerja interaksi paling baik untuk diiklankan contohnya seperti gambar di kiri ini biasanya kalau postingan kita dianggap baik oleh Instagram akan muncul seperti ini tulisan di bawah postingan ini memiliki kinerja yang lebih baik daripada 80%, 90%, 95% dari postingan terbaru atau postingan sebelumnya ini biasanya muncul seperti ini ini yang kita pakai untuk berpromosi biasanya ini yang dianggap oleh Instagram adalah ini konten yang menarik ini konten yang layak untuk dikembangkan konten ini yang kita gunakan untuk iklan untuk maju ke iklan lalu seperti apa berikutnya untuk masuk ke iklan slide pertama masukkan target pemirsa yang disesuaikan dengan segmentasi produk kita nambah lagi produknya teman-teman ini apa tidak semua segmentasinya sama di masing-masing produk saya beri contoh misalnya produk produk saya makanan makanan siapa ya yang kira-kira kalau saya yang bisa melihat dan mau beli produk saya ini tipikal orang yang seperti apa karena makanan bisa saja yang hobi masak masukkan dalam target oh karena bisa dibawa jalan-jalan saya pengen orang yang hobi traveling masukkan ke audiensnya kayaknya cocok juga karena sehat cocok buat olahragawan silahkan masukkan mau ke atlet triathlon boleh mau ke atlet lari boleh mau ke atlet berkuda boleh silahkan masukkan semua audiens semua targeting yang sekiranya cocok dengan produknya teman-teman oh kayaknya buat Haji Umroh ini juga cocok dibawa produk ini sambel cocok sambel saset para apa namanya jamaah Haji Umroh cocok seneng masukkan juga disini targetingnya agar apa agar nanti yang melihat iklan kita sesuai seperti apa yang kita inginkan seperti itu slide nah tentukan umur dan jenis kelamin audiens yang akan dituju masukkan batas umur minimal dan maksimal audiens yang akan melihat konten promosi kita balik lagi seperti tadi ya sama ya jika segmentasi produk untuk golongan usia produktif untuk pekerja misalnya atau keluarga muda tentunya gak mungkin kan usianya saya mulai dari umur 10 tahun pak ya itu bukan usia produktif pak produk saya produk anak-anak jadi saya mulai dari yang usia 15 tahun deh pak produk anak-anak yang beli siapa yang beliin kan orang tuanya nah kira-kira orang tuanya di umur berapa segmentasikan ke situ maksimalnya berapa pak produk saya itu kayaknya juga gak mungkin untuk orang tua kayaknya ya sama tadi keluarga muda yaudah biasanya keluarga muda itu umur berapa sih ya yang baru-baru kerja mungkin sekitar 25 deh sampai berapa 40-45 tahun masukkan disini persempit untuk umurnya agar apa agar iklannya semakin lebih spesifik juga bisa kita pilih apakah dia mau laki-laki aja atau perempuan aja atau keduanya produk saya ini cuma cocok buat produk produk laki-laki pak cuma untuk laki-laki aja saya pilih laki-laki aja deh belum tentu jangan-jangan istrinya di rumah pengen beliin oh no bisa ya atau produk saya ini cocok buat perempuan aja pak gak cocok buat laki-laki saya ceritakan perempuan aja deh belum tentu siapa tau suaminya pengen beliin kembali lagi ke produk yang teman-temannya apa sesuaikan dengan audiensnya oke slide nah ini yang terpenting nih karena kita mau mainnya ekspor yang terpenting adalah lokasi kota tujuan dari promosi kita slide berikutnya dari iklan yang kita tadi masukkan akan muncul pilihan kota pilihan negara ini masukkan di sini mau dimana ini oh saya mau sasar Kuala Lumpur Malaysia all kota masukkan di sini oh saya mau sasar plus dengan Singapura masukkan di sini oh saya mau sasar bingung pak musasarsnya belum pernah kalau belum pernah mulai aja dari negara Asia Tenggara atau Asia lah Asia kita mulai bisa mulai dari saran sih kalau saran udah sayang coba main ke tujuan Malaysia Taiwan Hongkong Singapura kenapa karena menurut data terbesar tenaga kerja Indonesia ini ada di empat negara ini jadi paling gak untuk starting awalnya siapa tau ada saudara-saudara yang bekerja di luar negeri TKI, TKI, TKW yang kerja di luar negeri kangen sama jajanan atau makanan atau snack lah atau apapun itu yang ada di Indonesia ini bisa jadi targetin awal meskipun tidak untuk kemungkinan misal produk teman-teman ini kraft kraft kayaknya bukan dibeli TKW pak ya gak masalah mau disasar kemana saya mau fokus ke Timur Tengah ya Timur Tengah kotanya di sini kita masukkan mau kemana negara mana masukkan di sini mau langsung kotanya spesifik masukkan di sini jadi nanti iklan kita promosi kita hanya akan muncul gak akan muncul di Indonesia akan muncul di negara tujuan ah yang bener pak nanti di slide terakhir saya saya tampilkan tentang chat di negara tujuan ya pembeli-pembeli negara tujuan nah juga jangan lupa evaluasi selalu tingkat respon audiens untuk memaksimalkan budget iklan karena gini teman-teman ada negara-negara yang feedbacknya itu tidak terlalu baik mereka hanya menghabiskan budget iklan kita karena iklan kan tetap dihitung bayi pengunjung yang datang bayi pengunjung yang mengklik iklan tersebut kalau tingkat responnya itu tidak terlalu bagus kan mubazir buat iklan kita nah makanya harus wajib di validasi terus kira-kira saya selalu menembak ke Malaysia Pak tapi kok responnya jelek ini evaluasi terus karena masing-masing produk beda-beda tidak sama saya kemarin punya pengalaman produk-produk saya itu ke India yang kurang bagus responnya tidak terlalu baik tapi belum tentu produk teman-teman justru bagus di sana tidak masih makanya selalu evaluasi oke slide berapa sih Pak anggarannya buat buat iklan nih di Instagram itu mulai dari 20 ribu per hari di di media sosial lain mungkin berbeda-beda ya ada yang lebih kecil juga di Instagram itu mulai dari 20 ribu per hari dengan jangkauan yang bisa didapat durasi harinya harus berapa lama minimal saran dari saya minimal 3 hari minimal ya minimal 3-6 hari deh karena apa agar bisa diavaluasi kalau cuma 1-2 hari susah untuk diavaluasi karena kita trafficnya tidak terlalu bisa dibaca tapi minimal 3 hari sampai 6 hari ini bisa menjangkau maksimal kurang lebih sekitar 11 ribu audien atau 11 ribu akun yang ada di kota-kota yang kita targetin tadi nah menariknya jangkauan dalam negeri dan jangkauan luar negeri ini budget minimalnya sama jadi kalau teman-teman ngiklan ke Jakarta ke Surabaya ke Semarang itu sama sehari 20 ribu teman-teman mau ngiklan pasar mau ngiklan timur tengah mak full timur tengah semua ya sama seharinya 20 ribu jadi tidak ada pembeda antara ngiklan di dalam negeri dengan ngiklan di luar negeri keduanya sama nah kalau sama ya targeting pasarnya jangan hanya di dalam negeri aja kita tembak juga untuk yang luar negeri biar dapat pangsa pasar di luar negeri gitu maksimalnya mau budget berapa pak maksimalnya teman-teman terserah teman-teman punya saya punya budgeting iklan sehari 100 ribu pak silahkan anggarkan 100 ribu saya unlimited pak ya silahkan unlimited sesuaikan dan jangan lupa selalu evaluasi seperti itu next nah ini contoh ya konten yang ada di akun saya untuk iklan untuk ads ke pangsa pasar luar negeri teman-teman disini bisa lihat di gambar yang sebelah kanan ini saya buat dengan dua bahasa saya buat dengan dua bahasa yang pertama bahasa Indonesia yang kedua bahasa Inggris di bawah bahasa Inggris mungkin kalau teman-teman yang jago bahasa Inggris ini bahasa Inggris juga gak oke-oke banget karena apa ya tadi saya transitkan dari Google Transit yang sekiranya simpelnya apa sih kalau saya translate langsung dari bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia agak agak bahasa-bahasa gaul lah ya tentunya gak semuanya tapi lah bisa spesifikan kira-kira apa sih yang bisa mudah untuk dicerna oleh audiens kita di luar negeri dan mereka mau langsung take action nah ini take actionnya di bawah saya sampaikan bisa reseller bisa distributor silahkan kalau ada orang di Singapura mau saya mau jadi distributor saya mau reseller bisa saya sampaikan saya tuliskan disini bisa pengiriman kemanapun saya sampaikan juga disini saya sampaikan juga kontak saya jangan lupa kontaknya sehingga apa orang di luar tahu oh ini kontaknya linknya pun juga ada di ada di bio di atas tadi ada di profile ya saya sampaikan juga sehingga apa mereka mudah untuk mengkontak kita mereka mudah mereka ribet pun mereka bisa langsung DM kita ini contohnya slide ini juga sama ini contoh iklan yang kedua saya ada beberapa iklan ini contoh iklan yang kedua ini sama saya pakai dua bahasa dan tetap jangan lupa untuk call to actionnya ngapain nih emang iklan ini mau ngapain suruh beli suruh lihat aja jualan apa sampaikan disini jangan sampai ketinggalan slide slide terakhir ini saya share sedikit dari ya lumayan ya bayar dari luar negeri ini contoh yang saya urut dari kiri ya ini yang kiri ini dari Malaysia Malaysia bahasa-bahasanya Malaysia ya kirim ke Malaysia boleh ya boleh bahasa-bahasa Malaysia lah ya dropship boleh berapa ini harga sudah bukan harga rupiah kita konversikan ke harga negara tujuan kalau Malaysia ya ada Malaysia Ringgit ya masalah Malaysia Ringgit kita langsung konversikan ke Malaysia Ringgit harganya berapa perpicisnya sudah dengan pengiriman apa belum include shipping apa belum sampaikan kepada mereka lalu yang berikutnya ini ini kalau gak saya dari Brunei ya Brunei kalau Brunei bahasa Inggrisan lah mereka ya ya saya juga berbahasa Inggris balasnya sama ini juga Google Translate tenang aja mereka tanya how many gram oh balasannya harus seperti apa ya oh harus seperti ini yaudah saya buka dulu handphonenya cari Google Translate ketikan kopikan balas terlebih itu sama akhirnya order terlebih itu lalu yang berikutnya ini ini DM ini DM di Instagram hai saya dari Malaysia how much the price of bawang goreng halo ini kalau tadi sembilan sembilan apa ringgit yang ini 10 ringgit can you shipping to KL KL itu kalau lumpur ya I want to order yes we can shipping to KL please send the address how much si pingin nanya harganya kemarin nanya harganya berapa pesakannya baru baru pengiriman dia pengen produk saya ada beberapa varian dia pengen masing-masing variannya pengen order 2 biji oke lah yang berikutnya ini saya lupa ini dari mana Singapura how much one bottle high retail price nah ini kalau ini dollar ya bisa konversikan ke dollar US dollar 2,7 how about local price Indonesia dia tanya harga di Indonesia berapa harga di Indonesia 35,40 do you have atau ini punya agen resmi gak disanain saya tanya di mana saya sebenarnya gak tahu ini dia gak menyebutkan daerahnya Singapura oh Singapura saya gak punya agen dan Singapura Malaysia juga gak punya belum punya Brunei juga belum punya lanjutkan ditanya berapa ini saya ingat saya kalau misalnya ikut 2,7 input shipping gak gak belum nanti harga pengiriman seberapa besar ada di slide nya Pak Wayung yang jelaskan kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan nanti kalau ada tanya jawab bisa diinformasikan ke Q&A Pak Dawud nanti dan media sosial lainnya nanti dilanjut dari Pak Budi Arso perlu lebih seperti itu Pak Dawud ya terima kasih Mas Bagus kita berikan teman-teman luar biasa nih sharingnya Pak jadi Bapak Ibu semua teman-teman sudah diberikan sharing pengalaman nyata daripada Mas Bagus bagaimana proses mendapatkan bayar sampai detailnya sudah diinformasikan nah yang menarik ini tadi iklan tadi Mas Bagus itu bagus sekali itu budgetnya berapa kalau yang tadi itu saya budget maksimal saya masih kecil Pak saya sehari maksimal saya sehari maksimal hanya 100 ribu 100 ribu rupiah yang tadi ya itu kan dua macam iklan nah teman-teman itu tadi budgetnya tidak besar tapi tadi Mas Bagus sudah sampaikan 20 ribu itu minimum harus minimum supaya ada hasilnya jangan cuma sehari bisa 3 sampai 6 hari nah belum lagi tadi banyak sekali yang menarik nah sebentar nanti kita juga akan belajar di pembicara berikutnya Pak Wahyu mungkin nanti juga pertanyaan demikian webinar ekspor eceran UKM Naik Kelas episode yang kedua ini jangan lupa untuk mengikuti episode yang ketiga ya nanti di episode ketiga akan lebih dijelaskan secara detail berbagai contoh cara untuk mendapatkan pembeli di media sosial yang lainnya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar jangan lupa juga untuk like dan yang belum subscribe ayo subscribe channel ini dan bagi yang baru pertama kali bergabung kamu bisa melihat berbagai video pembelajaran lainnya di channel ini informasikan juga keberadaan channel ini kepada teman-teman UKM lain kepada para pembisnis pemula agar semakin banyak yang bisa belajar dari channel ini salam BBB berbagi bersama berkembang selamat menikmati